Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Bule-Bule Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan anda semuanya Saya doakan anda semuanya selalu diberikan kesehatan Limpaan keceki yang banyak, yang mudah, yang halal, yang barokah dari Allah SWT Amin Pemirsa channel Palas Bule-Bule Kali ini saya sedang berada di Lampung Timur Saya sedang bertemu dengan pengusaha tempe asmara Makanan asli rakyat Indonesia Pemirsa channel Palas Bule-Bule Kali ini kita semua akan belajar bersama Bagaimana proses pembuatan tempe Yang mana tempe adalah salah satu makanan khas Indonesia Asli dari Indonesia yang juga sudah mendunia Kita akan bertanya-tanya langsung dengan lalas sumber yang berkompeten dalam hal ini Kita akan berkenalan dan jangan lupa Pemirsa semuanya Bantu subscribe channel Palas Bule-Bule Mudah-mudahan saya bisa memberikan selalu informasi buat anda semuanya Terima kasih sesudahnya Baiklah Pak Kondi Mohon maaf ini mengganggu ya Mengganggu aktivitas yang seharusnya sudah bisa melaksanakan kegiatan lain ini tertunda Bentar Mau tanya ini Pak Untuk pembuat tempe ini sudah berapa lama Pak? 91 ya Berarti sudah 30 tahun Pak ya Sudah 30 tahun Pak Mirsa Pak Kondi ini memproses pembuatan tempe Susah nggak sih Pak buat tempe Pak? Oh gampang Susah-susah gampang betulnya Gampang-gampang susah dan susah-susah gampang Semakin menarik sekali Gampang-gampang susahnya gimana Pak? Kalau Gampang-gampang susah itu kalau Sudah menguasai EUMU tempe itu Ya kita itu enjoy aja gampang Yang susah itu kan Kita mendeteksi penyakit-penyakitnya kayak mana Kalau tempe bursor Tempe jamurnya kurang kebel itu Gampang-kebel itu yang harus diperlu diketahui Harus perlu pembelajaran yang agak ekstra Pak ya Mempelajari seputar tempe Pemirsa Ternyata tidak butuh waktu yang sebentar Cukup lama Tetapi memang bisa di Tetap bisa diupayakan Untuk Tempe sehendiri ini Tahapannya apa Pak? Yang perlu dipercayakan apa Pak? Kedelinya Dan lain-lain Kalau kedelinya apa ini? Kedelinya impor ya Amerika punya Di lokal kayaknya Belum mampu untuk menyebabkan kebutuhan Indonesia Jadi Negara perlu mengimpor kedelinya Amerika Jadi kedelinya ini Dari Amerika Pak ya? Pakai kedelinya Amerika Pemirsa Kalau kedelinya lokal Bagus Pak? Apa kurang bagus? Sebetulnya bagus Stoknya kurang banyak Oh iya Jadi pemirsa Stok kedelinya lokal Ternyata belum mencukupi Untuk memenuhi kebutuhan Para pedagang tempe Sehingga pedagang tempe Indonesia Masih mengekspor Kedelinya dari Amerika Berarti Mengimpor Mengimpor Maaf Mengimpor kedelinya dari Amerika Berarti masih menjadi peluang Bagi petan Indonesia Untuk meningkatkan produksi kedelinya Tentunya Kalau boleh Apa Pak? Boleh diceritakan Tahapan-tahapannya Mungkin dari proses Para busan Dan lain-lain Pak Kalau seperti biasa ya Kalau langkah pertama Yang perlu kita pegangkan Kedelinya Kedelinya kita harus bersih Kalau kita bersih dulu Dari kotoran-kotoran Bahasa jauhnya Dipersusih Seperti itu Kita rebus Setelah Kita rebus Ada tahapan lagi Perendama Kedemalem Setelah itu Proses Pengilingan Pemisahan Kulit Dari Dating kedelinya Dan itu kami Bikin Bukan Bukan pakai Maaf Tidak diijek Tapi pakai Mesin Semuanya pakai Mesin Sehingga Bisa menjaga Superhigienis Seperti itu Jadi Di Pembuatan Tempe asmara ini Semuanya sudah pakai Mesin Termasuk pemecahan Gedele Dan pemisahan Kulit Sudah semuanya Pakai mesin Jadi Tempe Menghasilkan Tempe yang Higienis Pemirsa Setelah Kalau perendamannya Butuh berapa lama Setelah perebusan Sebetulnya Lima jam Cukup Untuk Perputaran waktu Harus melalui Tahapan Tiga malam Jadi kita Rantai selama Satu malam Malam berikutnya Kita proses Malam berikutnya Kementerasi Malam berikutnya Siap jual Kalau untuk Pencucian Pencucian Harus bagaimana Pencucian Kalau gedele Semakin bersih Semakin bagus Semakin bersih Semakin bagus Ya Kekalanya Kita akan Menemukan Tempe Yang Ketika kita Pegar Kulit Tempe Kurang bersih Jadi Kalau Produk Tempe Itu Berjudata Harus Tidak bersih Jadi Tempe Itu Harus Betul Betul Bersih Kalau tidak bersih Rasanya Warnanya Berpengaruh Kurang Enak Jadi Pemirsa Tempe Itu Harus Benar-benar Bersih Pembuatannya Setelah Pencucian Ini Tentunya Tidak lama Setelah Dicuci Di apa lagi Pak Dicuci Kita lihat Kondisi Cuaca Kalau Cuacanya Seperti Seperti Saat ini Mungkin Dingin Sering Hujar Kami Memakai Sistem Penghangatan Itu Sistem Perat Pake air Anget Kalau Mesin Panas Panas Seperti Biasa Tidak 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 Kita Memperhatikan Cuaca Cuaca Itu Mempengaruhi Hasil Tempe Itu Sendiri Faktor Pertumbuhan Dari Jamur Kalau Peragian Pake Apa Peragian Sebetulnya Banyak Metode Peragian Itu Ada Yang Pake Air Ada Yang Pake Istilahnya Peragian Darat Dan Kami Memakai Cara Yang Paling Efektif Paling Paling Praktis Dalam Ilmu Pergepian Tidak Ribet Raginya Pake Ragi Apa Pak Raginya Pakai Ilukulung Pergi Tempe Produk Lipi Indonesia Dari Lipi Pak Ya Jadi Raginya Pake Dari Produk Lipi Tentunya Kualitasnya Insyaallah Terjamin Pak Ya Kalau Untuk Permentasinya Setelah Diragin Itu Butuh Berapa Malam Pak Kalau Setelah Di Ragi Itu Butuh Dua Malam Dua Malam Pak Ya Dua Kali 24 Jam Setelah Dua Kali 24 Jam Tempe Sudah Siap Jual Jadi Pemeriksa Tempe Ini Butuh Proses Sampai Menjual Sekitar Empat Hari Pak Ya Tiga Malam Ya Tiga Malam Tempe Sudah Siap Dijual Kalau Untuk Penjualan Sendiri Insyaallah Mudah Penjualan Mudah Tetapi Juga Orang Jualan Harus Bisa Ngewasai Membeli Oh Ya Tentunya Butuh Proses Jadi Untuk Penjualan Tentunya Butuh Proses Tidak 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 Langsung Klaris Tentunya Semuanya Butuh Proses Yang Penting Ada Kemauan Itu Sendiri Untuk Masalah Kemasan Pak Kemasan Ini Carakan Ada Kemasan Pak Daun Ada Plastik Keutamanya Apa Pak Daun Dan Plastik Sebetulnya Kalau Menurut Kami Sama Beda Baju Baju Yang Penting Proses Awalnya Itu Ijenis Walaupun Pakai Daun Mungkin Dibilang Tipe Bagus Tapi Proses Kurang Baik Kurang Bagus Asil Tipe Plastik Plastik Proses Awalnya Bagus Ijenis Menghasilkan Tipe Yang Baik Seperti Itu Pemirsa Mengenai Kemasan Baik Memakai Daun Ataupun Memakai Plastik Ketika Prosesnya Kurang Baik Atau Pencuciannya Kurang Bersih Juga Akan Menghasilkan Produk Tempe Yang Kurang Baik Juga Jadi Tempe Yang Baik Adalah Tempe Yang Dibuat Dengan Cara Higenis Tentunya Kalau Wadahnya Itu Harus Gimana Kalau Plastik Apa Daun Ada Proses Pemungkusan Lumpusan Itu Emang Plastik Harus Dikita Terlembangin Terlembangin Minimal Antara Satu Setengah Sampai Dua Senti Harus Rata Kalau Itu Tidak Juga Juga Tumpuk Jamur 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 Itu Tumpuhan Kalau Kurang Oksigen Tidak Tumpuk Jadi Fungsinya Kemasaan Di Lubang Itu Supaya Oksigen Masuk Masuk Pak Ya Terus Kalau Pembalikan Pak Saya Pernah Melihat Tipe Itu Di Bola Balik Fungsinya Apa Itu Fungsinya Untuk Lebih Bagus Merata Tumbuk Jamurnya Fermentasi Pertama Satu Malam Pertama Itu Harus Dibalik Sehingga Yang Bawah Tadi Untuk Malam Keduanya Itu Bisa Tumbuk Jamur Dengan Sampurna Bisa Jadi Kalau Tipe Itu Tidak 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 Biasanya Itu Memang Banyak Borong Borong Jadi Ada Pembalikan Ketika Di Satu Malam Pertama Supaya Tumbuh Spora Jamur Tempe Itu Sendiri Bisa Rata Pemirsa Juga Setelah Pembalikan Malam Pertama Istilahnya Balik Badan Itu Harus Kita Taruh Di Luar Kita Bukan Di Tempat Permintasi Lagi Karena Kondisi Jamurnya Udah Lain Harus Perlu Udara Segar Jadi Butuh Sirkulasi Udara Yang Cukup Segar Sehingga Jamur Tumbuh Dengan Baik Dan Tentunya Dengan Jamur Tumbuh Dengan Baik Rasanya Pun Akan Semakin Enak Tentunya Pemirsa Semuanya Untuk Perebusannya Sendiri Pak Pak Kayu Pak Pak Gas Untuk Kami Untuk Lebih Praktis Pak Gas Pak Jampurnya Juga Bersih Jadi Pemirsa Untuk Perebusan Sendiri Semuanya Sudah Pak Gas Pengupasan Sudah Pak Mesin Sekarang Sudah Praktis Dan Lebih Higienis Semuanya Tentunya Pemirsa Semuanya Kalau Untuk Pemasaran Pak Gimana Pemasaran Di Seputaran Pasir Sakti Lampung Timur Pasar Semarang Pasar Pulau Sari Pasar 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 Tiga Pasar Untuk Tempe Semarang Ini Di Pasar 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 Sakti Anda Bisa Dapatkan Di Tiga Pasar Pasar Semarang Baru Pulau Sari Dan Karya Makmur Oh iya pak Ini Menjadi Penasaran Mungkin Pemirsa Juga Penasaran Kok Namanya Tempe Asmara Itu Kayak Topinya Ada Asmara Itu Jadi Apa Asli 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 Makanan Rakyat Asli Makanan Rakyat Jadi Asmara 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 Bukan Asmara Jatuh Cinta Tapi Jatuh Cinta Berat Tempe Karena Makanan Rakyat Yang Banyak Mengandung Protein Tinggi Protein Tinggi Kalau Tempe Itu Kan Harganya 10 kali lipat Lebih murah Dari Jaging Tapi Protein 10 kali lipat Lebih banyak Daripada Jaging Tempe Tempe Luar Biasa Jadi Bagi Pemirsa Semuanya Dimana Saja Anda Berada Jangan Malu Makan Tempe Karena Tempe Dihasilkan Dari Proses Yang Sangat Higienis Kalau Tidak Higienis Tidak Akan Jadi Tempe Dan Tempe Ternyata Mengandung Protein Yang Sangat Berguna Bagi Kebutuhan Tubuh Kita Terima Kasih Pak Wandi Sudah Mau Ber Bagi Informasi Tentang Seputar Tempe Dengan Kami Dan Pemirsa Channel Pals Mudah-mudahan Ini Berguna Bagi Kita Semuanya Dan Mudah-mudahan Tempenya Tambah Laris Manis Barokah Amin Terima Kasih Dan Tentunya Pemirsa Sampai Berjumpa Lagi Di Video Video Saya Yang Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.